Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan Rami Bartu Dimanapun anda berada Semoga dalam keadaan sehat walafiat Semoga puasa kita hari ini lancar Dan ibadah tarawah kita Witir kita dan ibadah-ibadah yang lain Lancar Kita hari ini Akan melanjutkan pembahasan tentang Sejarah tentang Usuh-usuh Rasulullah Yang kemudian tewas Di Medan Badar Tokoh yang kedua ini adalah Utbah bin Rabi'ah bin Abdishyams Utbah bin Rabi'ah adalah Salah satu tetua dari Quraysh yang juga anggota Daruna Dua Dia adalah tetua juga di Bani Abdishyams Abdishyams ini adalah Saudara Kakaknya dari Hashim Bin Abdimanaf Jadi Hashim dan juga Abdishyams ini kakak beradik Dan diantara kakak beradik ini memang ada Perlombaan ya Perlombaan tentang Kekayaan dan juga Termasuk kemewahan Sebagainya Namun tetap kemuliaan Akhirnya didapatkan oleh Hashim ya Karena Hashim itu lebih Dia yang membuka jalur Perdagangan Ke Wilayah Romawi di Syam Bahkan Hashim ini pernah Karena Wajah tampannya itu ditawarin Menikah Dengan putri Dari Raja Romawi Dan Dhani Bani Abdishyams ini lahirnya Robi'ah Robi'ah ini nanti Punya dua putra Yakni Utbah dan juga Syaibah Utbah ini Termasuk orang yang Bisa dikatakan Punya harga diri yang tinggi Menjaga harga dirinya Kemudian juga Ketika dia Dikinah dia akan Lebih Memilih Kematiannya Ketika Islam datang Da'wah Islam Mulai menyebar Dia termasuk orang yang Kerasit Apa namanya Menentang Islam Namun dia Dengan cara yang cerdik Bahkan Tanpa disadari Salah satu putranya Yakni Abu Husayfah Bin Utbah Ternyata dia memeluk Islam Bahkan kemudian Putranya ini Mengangkat Budaknya Yakni Salim Jadi anak angkatnya Namun karena Seorang utbah Yang Menjaga harga dirinya Dia tetap Menerima Salim Sebagai cucunya Dan juga Abu Husayfah Yang sudah memeluk Islam Tetap sebagai anaknya Karena dia Tidak ingin Keluarganya itu Di Tachimaki Dan sebagainya Tapi dia tetap Menyembunyikan ke Islam Abu Husayfah Dan ingat Utbah ini Orang yang Tidak Mengizinkan Kekerasan Berbeda dengan Abu Jahal Tokoh yang pertama itu Dimana dia Sangat Keras Menentang Bahkan Meniksa Orang-orang yang Lemah Dan para budak Yang memuluk Islam Tapi utbah ini Menggunakan Cara kekeluargaan Untuk kemudian Menghentikan dakwah Islam Bahkan Kemudian Suatu ketika Utbah menawarkan diri Untuk langsung Berdialog Dengan Rasulullah Muhammad Ketika itu Utbah Meminta Berbicara Empat mata Dengan Rasulullah Kemudian Utbah menawarkan Kepada Rasulullah Apakah Engkau Ingin kekayaan Maka jika Engkau Ingin menjadi Orang-orang Yang paling kaya Di Mekah Maka kami Akan mengumpulkan Harta Dari kabilah-kabilah Kelan Quraish Kemudian Akan aku Kumpulkan Harta itu Dan aku Serahkan kepada Jika engkau Ingin menjadi Penguasa Maka Akan kami Angkat engkau Menjadi raja Ataupun Jika engkau Ingin mendapatkan Wanita yang Paling cantik Maka kami Akan carikan Wanita yang Paling cantik Di Mekah Tapi kemudian Rasulullah Menolak Semua itu Kemudian Setelah itu Rasulullah Membacakan Al-Quran Kemudian Subhanallah Disini Utbah Terkesima Dan kagum Bahwa memang Apa yang dibawakan Rasulullah Adalah agama Yang benar Bukan dari Karangan Rasulullah Dan sebagainya Kemudian Setelah itu Utbah Mengatakan kepada Quraish Bahwa Sebaiknya Kita tidak usah Mengganggu Muhammad Dan para pengikutnya Jika seandainya Mereka Mencapai kejayaan Maka Kejayaan itu Akan Beribas Kepada kita Pula Tapi Jika Dia Memperoleh Kekalahan Maka Kita pun Tidak Akan Merugi Itulah Nasihat Utbah Kepada Kaum Kafir Quraish Lainnya Dia merupakan Salah satu Petinggi Juga Di Daruna Dua Namun Setelah itu Diplopori oleh Abu Jahal Dan lainnya Mengatakan Bahwa Utbah Telah Tersihir Oleh Muhammad Kemudian Membuat Setelah itu Membuat Utbah Itu Tidak Banyak Melakukan Provokasi Provokasi Terhadap Rasulullah Tapi hanya Mengikuti Dan ada yang Unik Ketika Apa Namanya Di Perang Badar Sebenarnya Setelah Sampai Di Badar Pasukan Kafir Quraish Telah Mengetahui Bahwa Rombongan Kafilah Dagang Yang Dibim Al-Busuf Selamat Karena Melawati Jalur Pinggiran Laut Darah Jedah Dan Selamat Dari Kejalanan Rasulullah Dan Pasukannya Kemudian Sebenarnya Utbah Sudah Mengingatkan Kepada Kaumnya Dan Pasukannya Untuk Pulang Karena Tujuannya Tadi Ketika Berangat Ke Badar Itu Menyelamatkan Kafilah Abu Sufyan Setelah Abu Suhan Selamat Ayolah Kemudian Apa Namanya Pulang Saja Kemudian Abu Jahal Dengan Sombong Menghina Utbah Bin Rabi'ah Untuk Tetap Melanjutkan Perang Sebenarnya Utbah Ini Orangnya Baik Bahkan Ketika Rasulullah Itu Da'wah Ke Ta'if Dan Kemudian Disana Mendapatkan Penolakan Yang Keras Bahkan Kemudian Pemungkinan Ta'if Itu Memprovokasi Anak-anak Untuk Melempari Rasulullah Dan Zaid bin Harisah Dengan batu Hingga Kemudian Berkusuran Ketika Sampai Sampai Sebuah Perkebunan Milik Utbah Dan Syaibah Utbah Itu Meminta Budaknya Yang Bernama Adas Yang Merupakan Orang Nasrani Untuk Memberikan Minum Dan Zaid Bin Harisah Sebenarnya Ada Kebaikan Dari Sisi Orang Utbah Bin Rabi'ah Bahkan Dia Pun Ketika Anak Masuk Islam Masih Tetap Melindunginya Dibandingkan Yang Lain Seperti Abu Jahal Amur Bin Hisham Ketika Tahu Saudaranya Ayyash Bin Rabi'ah Dan Setupunya Al-Walid Bin Al-Walid Termasuk Islam Dia Langsung Menguncinya Kemudian Mengurungnya Bahkan Hampir Tidak Memberinya Makan Dan Kita Lihat Ketika Perang Bandar Ini Ketika Abu Jahal Memprovokasi Kaum Kemudian Menghina Utbah Padahal Rasulullah Sudah Mengatakan Seandainya Kaum Quraish Menuruti Perkataan Seorang Yang Bijak Karena Seorang Utbah Bintu Rabi'ah Orang Yang Bijak Bahkan Rasulullah Mengakui Bahwa Dia Orang Bijak Seandainya Kaum Quraish Mengikuti Perkataan Seorang Yang Bijak Maka Dia Selamat Tapi Karena Sudah Dihina Seorang Utbah Ini Ketika Di Pembukaan Perang Badar Utbah Malah Dia Maju Memanggil Saudaranya Syaibah Bin Rabi'ah Dan juga Putranya Al-Walad Bin Utbah Untuk Mengajak Duel Maka Kemudian Duel itu Ditanggapi oleh Hamzah Bin Abdul Mualib Kemudian Ali Bin Abi Talib Dan Juga Abdullah Bin Al-Harits Kemudian Apa yang terjadi Mereka 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 Bertiga Kalah Dan Tewas Di Medan Badar Padahal Putranya Yakni Abu Zeyfah Yang berada Di Barisan Kaum Muslimin Sudah Apa Namanya Sudah Sangat Senang Ketika Rasul Mengatakan Seandainya Rasul Kaum Quraish Itu Mengerti Perkataan Seorang Yang Bijak Tutbah Ini Sudah Hampir Pulang Tapi Karena Provokasi Seorang Abu Jahal Hingga Kemudian Dirinya Malah Yang Pertama Maju Di Medan Badar Untuk Duel Satu Lawan Satu Namun Allah Menaktirkan Mereka Semua Orang-orang Kafir Ini Sesuai Janja Rasulullah Mereka Akan Mati Di Medan Badar Dan Utbah Syaibah Dan Al-Walid Bin Utbah Adalah Orang Yang Tewas Yang Pertama Kali Di Medan Badar Itulah Akhir Kisah Dari Seorang Bah Bin Rabiah Yang Karena Harga Dirinya Kemudian Membuat Dirinya Celaka Demikian Sejarah Kali Ini Jangan Lupa Tetap Stay Tung Di Bim Barto Jangan Perlike Comment And Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kisah